Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sharing Session Menyampaikan keresahan pada ahlinya Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Selamat datang di Sharing Session Time Dimana dalam video kali ini kita akan mendengarkan keluh, kesah, kisah hingga kegunaan Para mahasiswa Timur Tengah dan Afrika yang saat ini sedang galau nih Mau jadi apa sih di masa depan nanti? Nah langsung aja kita bakal ngebahas beberapa profesi Ada apa aja nih Mir? Wah banyak banget sel profesinya Yang pertama ada ekonomi, ada entrepreneur, ada dosen, dan penerima, ada diplomasi Terus ada autor dan kataan kreator, dan yang terakhir ada public speaking dan dakwah Wow, sebanyak ini bakal dibahas dengan cara apa Mir? Jadi video seri sesio ini terdiri dari dua sesi Yang pertama adalah introduction video, yang kedua adalah live premier Di introduction video kita akan membahas secara tuntas mengenai profesi para kakak-kakak Alumi yang saat ini sudah mengemban amanahnya di Indonesia Nah kalau misalnya live premier adalah jawaban dari teman-teman yang kemarin sudah mengisi Google form sharing session Berarti semua kegundahan dan keresahan kita dijawab secara tuntas nih Bener banget pokoknya semua keresahan dan kegundahan akan dijawab oleh para kakak-kakak narasumber nantinya So, stay tuned di Youtube channel PPIDK Tim Tengka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Kenalkan nama saya Nungha Konita Saya alumni dari Al-Azuri University Cairo tahun 2015 Saya mengambil jurusan syariah selanjutnya Kenalkan nama saya Jundi Kemam Shuhada Saya alumni dari Kampur Islam Adinah di Saudi Arabia Saya lulus dari Saudi tahun 2019 pada bulan Desember Perkenalkan, nama saya Razim Ahdar Merupakan alumni dari Al-Mustafa International University Saya lulus pada tahun 2017 Perkenalkan, saya lalu Turjiman Ahmad Saya menyelesaikan studi Studi terakhir saya, yaitu doktoral di Institute of Arab Research and Studies Saya Muhammad Syahrul Murajab Alumni Kuliah Adda'wah Al-Islamiyah di Tripoli Libya pada tahun 2004 Saya Muhammad Elfandi, dulu saya kuliah di Universitas Al-Azhar Kaya Romsir Saya kuliah di Fakultat Sudin, jurusan Adda'wah Al-Islamiyah Masuk 2007, selesai 2011 Berkaitan dengan akomendasi-akomendasi strategis dalam penggunaan dan syariah di Indonesia Saya adalah seorang penulis, ofis konten ekonomi, konten syariah, ekonomi-kanalis Yang berkecimpung di tentunya dunia ekonomi syariah dan penggunaan syariah Memiliki beberapa agenda atau pekerjaan seperti penulis, konten keterlih sebuah perusahaan, dan juga usaha Saat ini saya merupakan seorang, saya dikata, belajar jadi importir Di mana saya melakukan import kurma dan kartet dan kumur tengah Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Malena Hassan di Banten Dan saat ini, sejak menyelesaikan studi kembali ke tanah air Saya dipercayakan sebagai kedua program studi pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin dan Adap di kampus UN Sultan Malena Hassan di Banten Ini saya berprofesi sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN Yang dulu biasa dikenal dengan sebutan PNS Sekaligus menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang diplomat Diplomat adalah seseorang yang berkecimpung dan menjalankan tugas-tugas diplomasi Satu kalimat seluruh juga ya Yang jelas saya menulis buku, mengisi berbagai seminar, training di instansi ataupun di masjid Terus juga mempindah para pemuda sebagai public speaker, influencer, content creator Dan juga membangun komunitas sebagai musibat Nama buku profesi, ya sebutlah writer, public speaker, influencer, dan serjik link Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!